Saudara ada rekan kami, Yanuar Rizwan Danu, di balik papan yang akan melaporkan lebih lengkap tentang pembangunan Nusantara Ibu Kota Negara. Selamat siang, Yanuar. Bagaimana progres pembangunan Nusantara saat ini, Yanuar? Ya baik, merci dan juga saudara. Dari hasil kunjungan Presiden pada tanggal 29 Februari dan 1 Maret, lalu di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, diketahui bahwa saat ini pengerjaan kantor Presiden telah mencapai 74 persen, di mana untuk struktur utama bangunan sudah selesai dibangun, dan juga saat ini tengah dilakukan proses untuk pemasangan baja dan juga bilah sayap Garuda untuk kantor Presiden. Di mana dari 4.650 bilah yang akan dipasang, saat ini sudah terpasang sebanyak 1.282 bilah atau mencapai sepertiganya, di mana pemasangan bilah ini juga dikarenakan selesai pada akhir bulan Maret nanti. Selanjutnya juga Presiden melihat lapangan upacara yang berhadapan langsung dengan kantor Presiden untuk melihat langsung kesiapan lapangan untuk digunakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 nanti, di mana saat ini rencana dan konsep untuk pelaksanaan upacara juga tengah dibahas oleh Presiden dan pemerintah pusat. Selain itu Presiden juga meninjau tower Hunian bagi aparatur Sipun Negara, di mana total hingga bulan November nanti ada 47 tower Hunian yang akan sudah selesai dibangun untuk ditempati oleh aparatur Sipun Negara. Presiden Jokowi juga kemarin sempat melakukan groundbreaking untuk kawasan gedung perkantoran perbankan, dan pada saat kunjungan kemarin Presiden juga menyampaikan bahwa pada bulan Juli nanti Menteri PWPR Basuki Adi Mudiono akan mulai berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tahap pertama seperti Istana Negara, kantor Presiden, sumbu kebangsaan, sisi timur dan sisi barat, itu akan sudah selesai dibangun. Presiden juga menyampaikan sinyal bahwasannya Presiden akan berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara jika nanti Bandara VVIP sudah selesai dibangun dan juga ases jalan penghubung antara Balikpapan dengan Ibu Kota Negara Nusantara selesai dibangun. Di mana jalan penghubung Balikpapan dengan Ibu Kota Negara Nusantara ini diakini bisa memangkas waktu. Jika saat ini harus menempuhi perjalanan 2 jam, jika jalan ini jadi maka Balikpapan menjelaskan hanya ditempuh dengan waktu 45 menit. Selain itu Presiden juga menyampaikan bahwasannya jika Bandara Nusantara selesai Presiden akan mencoba penerbangan menggunakan pesawat menuju Bandar Aceh dan juga Jayapura, Papua di mana untuk memastikan bahwasannya Ibu Kota Negara Nusantara ini berada tepat di tengah negara Indonesia. Terima kasih Yanwar Riswandanu, jurnalis KompasTV yang melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur terkait dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara.